Hermes ya Siapaan mau pemanggiran ya Laporan yang akan disapai ini sesuai sampai ditanyain sama Kepada anggota Brigadier Menando, Brigadier UU Pesco, 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 Brigadier Sosyo, dan Nargobat Itu saksi yang ketahui cerita awal pola aja sih Ini Kaneki kayaknya yakin banget bahwa terlaporin-laporin sama Kaneki ini bener-bener bakal masuk penjara apa gimana mungkin, Kak? Yang udah-udah kalau gue udah kelaporan orang, apa gimana mungkin? Apa emang udah se-5 itu titik ininya apa gimana mungkin? Oke, hati-hati. Tadi dulu. Tadi dulu. Khabar setelah tentu di lalu banget. Oke, jadi gini. Kenapa sih sampai gue akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selainnya, ya kalian wajib melapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua, itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia, gitu. Tapi, ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini, ya sudah. Jadi, ya gimana nanti Bapak kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. Nah bisa dijelaskan mungkin saksi-saksi hari ini, Kak? Kalau saksi kita bawa, memang saksi yang tahu persis persoalan, bahkan persoalan yang merupakan tindak kejahatan. Jadi, saya katakan bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur, titik. Dengan ancaman hukumannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal. Bukti yang dibawa apaan aja, Pak? Kalau kejahatan tanya di atas. Karena ini terkait dengan tindak pidana anak yang lebih terperinci silahkan tanya di atas. Yang jelas, ini adalah kejahatan. Bukti yang dibawa apaan aja, Pak? Bukti banyak sekali yang kita bawa. Salah satunya adalah saksi dan bukti-bukti video yang... Kalau anda melihat videonya, anda pasti yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti apa? Tunggu di atas yang menyampaikannya. Yang jelas saksi kita bawa dari luar negeri. Dan itu datang sendiri atas keinginannya dia sendiri. Berapa orang di luar negeri itu, Pak? Yang saya tahu satu, yang lainnya dalam negeri tapi mau ke luar negeri. Ini di luar negeri sama kayak tinggalnya Loli mungkin dulu atau seperti apa? Yang jelas dia yang banyak tahu, dia juga yang menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman terhadap anaknya Niki. Seperti apa ancamannya, seperti apa kalimat-kalimatnya dan apa akibatnya kita tunggu hasil pemeriksaan. Karena tidak etis kalau saya sampaikan sekarang. Masih ini kan Niki membela Loli ya? Melindungi Loli. Jadi gini ya, ini supaya tidak salah paham. Anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab ibunya atau orang tuanya. Karena ini ada tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur. Dan kebetulan itu adalah anaknya Niki. Maka Niki melaporkan seseorang. Undang-undang apa saja? Undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan KUH Bidana. Seperti apa pasal-pasalnya, anda tanya dengan penyidik. Karena saya tidak akan sampaikan karena itu terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Dari si pelaku juga beredar di media sosial menganggap hal ini seperti pencemaran nama baik? Terserah. Terserah mau bilang apa saja. Yang jelas saya melaporkan seseorang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Udah itu saja. Saya tidak mengurusi percintaan. Apa-apa? Aborsi sih kata terserah. Itu nanti di atas. Kalau keadaan korban sendiri saat ini seperti apa? Nanti itu urusannya PPA yang menangani. Karena ada unit tersendiri dalam undang-undang perlindungan anak. Kita harus tunduk kepada undang-undang, penyidik pun tunduk bagaimana menangani persoalan terhadap anak. Kita tidak boleh sembarangan karena ini terkait dengan anak. Ini tiga korban tadi yang di bawah merupakan di bawah umur. Tadi saksi. Saksi, sorry. Ini di bawah umur juga? Dewasa. Dewasa. Kaneki dari pihak anak ada komunikasi ke kaneki. Biar apa ya? Ya, terima kasih kak.